Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi rekan-rekan, salam sehat dan semangat. Kepada yang terhormat, Bang Andri Rahadian selaku Ketua Umum Iluni UI, serta Narasuban Narasubar pada hari ini, Bang Doni Gahral Adian selaku Tenaga Ahli Utama KSP, Mbak Maria Tobing selaku Director of Corporate and Public Affairs Edelman, Mbak Umi Salamah selaku Ketua Puskakom LPP SPVSIP UI, Mbak Bernika Justisianan Narang selaku Analis Senior Bidang Komunikasi Policy Center Iluni UI, dan Moderator kita pada hari ini, Bang Raden Diki Darmawan dari Policy Center Iluni UI, maupun seluruh hadirin pada diskusi hari ini. Selamat datang di acara Forum Diskusi Salenbayang ke-43 berjudul Evaluasi Strategi Komunikasi Kebijakan Pemerintah pada sepanjang masa pandemi. Pada situasi pandemi ini, berbagai perencanaan hingga implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah mengalami ujian yang berat. Tentunya tidak semudah mengubah semua hal yang awalnya dilakukan tata muka menjadi online. Wabah COVID-19 ini seolah-olah membuka pertanyaan baru mengenai efektivitas manajemen data yang selama ini pemerintah lakukan. Kita bisa melihat bagaimana tidak sinkronnya beberapa data terkait kasus COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Namun, dari berbagai aspek yang ada, Policy Center Iluni UI mau berfokus untuk melihat aspek terkait komunikasi politik serta komunikasi kebijakan dalam hal ini. Tentunya, berbagai kebijakan yang ada akan sulit dirasakan manfaatnya apabila tidak ada komunikasi yang baik. Nah, maka dari itu, hari ini Policy Center Iluni UI menggelar diskusi bersama dengan harapan tersusunnya pola penyampaian kebijakan pemerintah yang lebih baik serta mengevaluasi pola komunikasi yang telah dilakukan selama tahun 2020 ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bang Ande Rahadian selaku Ketua Umum Iluni UI. Silakan, Bang Ande. Terima kasih, Mas Cetak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam lagi semua teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Ini ada Bang Doni, mewakili pemerintah. Ada Mbak Maria Tobing dari Edelman PR, Mbak Umi Salma, Mbak Nika Narang, ada Bang Raden juga yang akan menjadi moderator. Bang Jibril sebagai Ketua Policy Center. Teman-teman seluruh peserta forum diskusi Salemba ke-43 pada Sabtu pagi hari ini. Memang kita akan membahas topik yang menarik, evaluasi strategi komunikasi kebijakan pemerintah di masa pandemi. Setelah sembilan bulan kita berada di pandemi ini, kalau di awal kita lihat kesulitannya adalah data. Sekarang data sudah mulai terintegrasi, walaupun masih tetap ada perbedaan-perbedaan dan masih ada problem. Tapi kita melihat bahwa strategi komunikasi sudah makin tertata. Kita ada selalu Bang Doni yang biasanya hadir di banyak media untuk menyampaikan terjemahan dari apa yang dimaksud oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi kita melihat juga karena banyak sekali channel komunikasi pada saat ini, jadi TV sudah bukan menjadi rujukan awal. Koran juga begitu. Semua lebih banyak melihat WA Group. Jadi berita-berita ada di WA Group. Dan kadang memang agak sulit memfilter mana ini berita resmi, mana yang hoax. Jadi memang sangat penting pemerintah juga dengan strategi komunikasinya juga jadi lebih agile menyesuaikan target audience dari komunikasi ini yang sangat diverse, sangat jauh perbedaannya antara masyarakat di kota, di desa, kelompok umur, kelompok pendidikan. Jadi memang kami juga menyadari dari Iluni UI bahwa pada masa pandemi ini komunikasi pemerintah terutama terkait kebijakan-kebijakan penanganan pandemi dan juga efek-efeknya seperti ekonomi dan sosial menjadi sangat penting. Oleh karena itu pada pagi ini kita akan membahas dan mendengarkan dari para narasumber yang datang dari berbagai latar belakang dengan credentials yang sangat baik dan mudah-mudahan semua peserta bisa mendapat manfaat, mendapat pengertian lebih dari para narasumber ini. Dan juga seperti biasa, Bang Jibril nanti setelah diskusi ini mudah-mudahan kita dapat memperkaya paper yang sudah pernah dikerjakan, yang pernah dibuat oleh policy center. arahan kebijakan kita bisa perkaya dengan komunikasi, strategi komunikasinya. Mudah-mudahan ini juga menjadi masukan bagi seluruh stakeholder. Terima kasih banyak, selamat berdiskusi, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang Andre. Nah selanjutnya saya akan menjelaskan peraturan yang berlaku untuk acara diskusi hari ini. Pertama, peserta dilarang untuk menimbulkan keributan ataupun kegiatan yang dapat mengganggu jalannya diskusi. Diharapkan untuk selalu mengaktifkan mode mute dan mematikan video. Kedua, sesi tanya-jawab akan dimulai setelah selesainya presentasi. Bagi peserta yang ingin bertanya dan tidak menunggu selesai presentasi, bisa langsung mengajukan pertanyaan yang berada di fitur chat pada panel bawah aplikasi Zoom. Diharapkan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Acara ini direkam dan dapat disaksikan melalui channel YouTube Ilunioi. Oleh karena itu, jangan lupa pula untuk mensubscribe YouTube channel kami. Baik, sekian dari sesi saya. Selanjutnya akan diserahkan kepada moderator hari ini, Bang Raden Diki Darmawan dari Policy Center Ilunioi. Silakan Bang Raden. Oke, terima kasih teman-teman dari tim Sekretariat Ilunioi. Selamat pagi, Assalamualaikum Wr. Wb. Jumpa lagi dengan kita di program forum diskusi Salemba yang diselenggarakan secara daring. Biasanya kita bikin ini setiap bulan di kampus Salemba UI cuma karena kondisi pandemi. Akhirnya kita jadi bikin ini menjadi versi daring, tapi lebih rutin untuk membahas berbagai macam isu-isu kebijakan pemerintah yang menarik, yang unik, dan bisa kita diskusikan lebih panjang lagi untuk kebaikan bangsa dan negara. Dan hari ini kita akan ngobrolin, tadi seperti apa yang disampaikan oleh Bang Andre, kita akan bilang dan berdiskusi tentang isu yang cukup menarik. karena biasanya di akhir tahun kan masa-masanya evaluasi. Semua serba dievaluasi dari kebijakan, dari kepemimpinan, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan mengevaluasi salah satu bagian dari apa yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu bagaimana pemerintah mengkomunikasikan berbagai macam kebijakannya kepada publik, kepada masyarakat. Nah, telah hadir di diskusi kita hari ini dengan tema evaluasi strategi komunikasi kebijakan pemerintah pada sepanjang masa pandemi, telah hadir bersama kita, yang pertama, saya kenalkan lagi ya, barangkali tadi agak terlewat. Yang pertama, ini ada muakil istana, ada Bang Doni Gahral Adian, selaku tenaga ahli utama kantor staf presiden. Selamat pagi Bang, apa kabar? Selamat pagi. Kabar baik ya Bang ya? Baik, Alhamdulillah. Ya, berikutnya ada Kak Maria Tobing, selaku direktor dari Edelman, Agency Public Relations. Selamat pagi Mbak, apa kabar? Alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah join di acara kita dan menyempatkan waktunya di weekend. Berikutnya ada Mbak Umi Salamah, selaku Ketua Puska Kom UI. Assalamualaikum Mbak Umi, apa kabar? Salam, selamat pagi Bang Diki, selamat pagi semua. Siap, jumpa lagi kita ya. Kemarin kita ngobrolin masalahnya normal pas, mungkin sebelum pemerintah ngomonginnya normal, dan sekarang kita udah lewat lah waktu itu. Dan terakhir, tamu saya yang terakhir itu ada Mbak Bernika Narang, ini tim saya juga di Polisi Center, selaku analis senior di bidang komunikasi. Selamat pagi Mbak Anika. Selamat pagi Bang Diki. Iya. Nah, mungkin tadi udah sedikit dijelaskan prolognya ya sama MC. Kenapa sih akhirnya Polisi Center dan Iluni UI mengangkat isu atau topik tentang strategi komunikasi ini? Karena kita berpikir bahwa ini adalah bagian yang penting gitu, dalam menyuarakan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Nah, sebagus apapun kebijakannya, bila pola komunikasinya, strateginya juga tidak baik, maka manfaat-manfaatnya pun tidak akan maksimal diterima oleh publik seperti itu. Ini yang kita harapkan bisa diperbaiki oleh pemerintah, karena kita tahu bahwa sebelum-sebelumnya mungkin ada beberapa cara komunikasi yang pada akhirnya bisa menimbulkan kontroversi, menimbulkan perkontra, yang akhirnya merugikan dari sisi kebijakan itu sendiri. Yang padahal kebijakannya itu memang baik, karena kita sangat meyakini bahwa kebijakan pasti semuanya baik. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin berkomentar, silakan bisa chat di chatbox di Zoom, dan nanti akan kami bacakan bila ada waktu di akhir. Mungkin saya, kalau biasanya dari kubu pemerintah dulu yang biasanya ngomong, yang biasanya menjelaskan, tapi saya ingin mendengarkan kira-kira masukan, karena kita punya tiga pihak, tadi kalau Bang Andri bilang, ada dari swasta, ada dari PR agency, konsultan, ada dari akademisi, dan juga dari Iluni sendiri. Nah, saya mau dengar dulu masukan, insight, dan juga evaluasinya dari ketiga pihak ini, nanti sebelum akan ditanggapi oleh Bang Doni, mewakili dari istana. Mungkin pertama, aku mau dengar dulu mungkin penjelasan atau analisa dari Kamaria Tobing, terkait dengan evaluasi dari kebijakan komunikasi pemerintah. Mungkin Kamaria bisa diceritakan kira-kira dari Edelman sendiri, apa sih yang dilihat dari evaluasi komunikasi pemerintah hari ini, atau di sepanjang masa pandemi, di sepanjang masa-masa sulit, dan juga gimana sih sebenarnya respon publik, atau lebih enak disebutnya netizen kali ya, karena kan publik kita ini jadi warganet. Nah, gimana sih kira-kira warganet menanggapi, merespon berbagai macam kebijakan-kebijakan yang beredar di publik melalui kanan-kanan komunikasi yang ada. Monggo Mbak Maria, waktunya dipersilakan. Kalau mau dipapar matanya ini juga, silakan. Maaf, masih mute. Sempat kirim paparannya, mungkin bisa ditampilkan, atau dari saya bisa ya? Dari kamarnya bisa, dari tim sekret juga bisa. Sudah terlihat? Belum. Mungkin dari sana bisa dibantu. Tim sekret bisa dibantu. Jadi kalau kita lihat kondisi pandemi saat ini, tentunya kita tahu ya, kalau ini masalah bersama, bukan hanya masalah pemerintah. Jadi makanya kalau kita lihat, banyak sekali kritik-kritik, atau masukan-masukan di media, atau media sosial, kita harus lihat itu sebagai sesuatu yang baik, karena pada dasarnya, berangkat dari keperdulian terhadap situasi. Dan berangkat dari keperdulian dan kecintaan kita terhadap negara. Jadi kami juga harapkan dari sisi pemerintah melihat ini sebagai masukan, dan bukan sebagai ancaman, atau mungkin dulu ada kata-kata berusaha mendelegitimasi pemerintah. Tidak ada seperti itu. Nah, kita lihatnya sekarang lebih kepada concern terhadap kesehatan masyarakat, dan keadaan masyarakat. Dan kalau kita lihat kritik-kritik ini, sebenarnya masalahnya bukan terjadi di Indonesia saja. Masalahnya juga terjadi di global. Jadi kita harus give government a break juga. Jadi memang banyak hal-hal yang masih kurang, tapi ini bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan negara besar seperti Amerika Serikat juga mengalami masalah yang sama. Dan yang kita lihat sekarang juga inisiatif mandiri dari masyarakat sangat luar biasa. Banyak gerakan-gerakan untuk mengumpulkan donasi, gerakan-gerakan untuk membangkitkan awareness, mengandai protokol kesehatan yang organik, tanpa diarahkan oleh pemerintah. Jadi ini juga hal yang baik sekali dari masyarakat. Nah, kalau untuk komunikasi pemerintah sendiri yang kita lihat, cenderung di awal-awal masih sangat satu arah dan fokus terhadap image pemerintah. Dan juga informasi yang disampaikan lebih bersifat apa ingin pemerintah sampaikan, dan bukan apa yang publik ingin dengar. Boleh ke slide selanjutnya? Tapi kalau kita lihat ke sekarang-sekarang ini, tentunya sudah terjadi peningkatan yang jauh lebih baik dalam komunikasi pemerintah. Tentunya ini awal-awal karena masih kaget, dan ini juga unprecedented, kita bisa memaklumi bahwa keadaan dan komunikasi mungkin sedikit agak kacau. Boleh next? Slide selanjutnya. Di Adelon kita ada melakukan survei tahunan menilai tingkat kepercayaan dari empat institusi, yaitu pemerintah, NGO, media, dan bisnis. Biasanya ini kita lakukan tahunan, tapi tahun ini kita lakukan beberapa kali dikarenakan oleh pandemi. Dan kita bisa lihat bahwa terjadi peningkatan kepercayaan terhadap pemerintah dari awal tahun sampai ke bulan Mei. Boleh next? Tapi tren yang menarik adalah ketika di awal tahun dan ke bulan April ada peningkatan kepercayaan, tapi kemudian di bulan November ada penurunan kepercayaan. Karena ketika di pertengahan tahun banyak harapan-harapan bahwa pemerintah akan take the lead mengenai masalah pandemi. Namun kemudian berdasarkan survei kita ada kekecewaan dari masyarakat atas tindakan-tindakan atau penanggulangan pandemi yang dilakukan pemerintah. Kalau kita lihat dari sisi pelaku usaha, trennya justru dari awalnya dipercaya malah menurun. Karena mungkin analisa kita, pelaku usaha atau CEO taking a backseat. Jadi mereka menunggu, oh ini kan masalah skala nasional, masalah pandemi. Jadi kita biarkan dulu pemerintah take the lead. Tapi ketika ada masukan-masukan dari konsumer mungkin atau dari publik, kemudian brand atau pelaku usaha merasa, oh kita nggak bisa tunggu-tungguan sama pemerintah. We have to take the lead. Jadi kita lihat sekarang trennya, pelaku usaha ini justru sudah bisa mengejar. Sekarang mereka take the lead untuk melakukan protokol kesehatan di kantor yang masing-masing, untuk menentukan misalkan banyak perusahaan yang sampai sekarang pun masih WFH full. Jadi kita sudah melihat trennya, masing-masing pelaku usaha menentukan arah mereka sendiri, mau ke arah yang mana. Tidak lagi menunggu pemerintah. Kalau kita lihat tingkat kepercayaan di media cenderung stagnan. Tentunya masalah kita bersama adalah fake news. Jadi dari awal sampai sekarang juga tidak ada peningkatan kepercayaan terhadap materi-materi yang dikeluarkan oleh media. Tapi tentunya media tetap merupakan sumber informasi yang penting. Boleh next, berikutnya. Ini juga hasil survei kita, 67 persen khawatir tentang fake news, dan sebagian besar pada dasarnya mengkhawatirkan reliability dari informasi yang mereka terima. Apakah mereka terima itu informasi dari media, atau dari pemerintah, atau dari social media, tetap ada unsur ketidakpercayaan. Apakah informasi ini akurat atau tidak. Lalu yang berikutnya. Dan kita lihat trennya ada keinginan dari publik untuk lebih banyak ekspert-ekspert yang bertuara. Ekspert itu termasuk dokter, saintis, atau praktisi kesehatan. Boleh next. Sekali lagi mereka membutuhkan guidance dari otoritas kesehatan. Sementara kita lihat di Indonesia yang jadi pertanyaan banyak orang, kenapa yang memimpin komunikasi publik mengenai pandemi bukan Menteri Kesehatan. Itu kan terus-terus menjadi pertanyaan semua orang, dan tidak pernah benar-benar diadres secara resmi oleh pemerintah. Kenapa role Kementerian Kesehatan atau Menteri Kesehatan itu malah agak sedikit taking a backseat. Padahal ini situasi pandemi. Ini menjadi pertanyaan semua orang. And this is the elephant in the room yang harusnya diadres oleh pemerintah pusat dari awal. Lalu berikutnya, boleh next slide. Nah kalau kita lihat analisa situasi, dari awal ada pelemahan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena pertama, no sense of crisis. Memang intinya kita tidak ingin ada panik. Tapi karena tidak ingin ada panik itu, akibatnya jadi cenderung terlihat meremehkan potensi dari pandemi ini. Dan akhirnya menurun ke masyarakat juga kalau pemerintah dari atasnya tidak menunjukkan sense of crisis, masyarakat juga akhirnya yaudah santai-santai saja. Dan beberapa statement pemerintah juga tidak konsisten. Yang kita lihat, Jokowi baru menggunakan kata krisis itu di bulan Juni. Sebelum-sebelumnya sangat menghindari pengucapan kata krisis. Kemudian yang berikutnya kita lihat, otoritasnya kurang jelas. Padahal masyarakat menunggu otoritasnya siapa nih yang patut didengarkan oleh pemerintah. Yang jadi rujukan siapa? Apakah Menteri Kesehatan? Apa Pak Yuri? Atau Pak Doni? Doni Monardo? Nah, itu kan harus jelas dan harus konsisten. Dari awal ada terjadi perubahan jurubicara beberapa kali. Dan ketika Pak Presiden berkata, ini sudah krisis dan kita harus serius, tapi jurubicaranya malah diubah dari Pak Yuri menjadi Dr. Reza. Walaupun Dr. Reza sangat capable, tapi ketika pembicaraan di social media mengenai penampilan atau muji kecantikan, akhirnya jadi mixed message nih dari pemerintah. Apakah ini situasi genting? Tapi kenapa yang ditampilkan, bukannya scientist yang membicarakan betapa bahayanya virus ini, tapi malah terlihat berusaha menenangkan lagi. Jadi fokusnya agak kurang jelas dari pemerintah mengenai pesan atau narasi. Kemudian yang tadi sudah disebutkan tentu saja mengenai data. Dari awal memang jadi pertanyaan transparansi data itu, pemerintah ada atau tidak? Sampai sekarang, karena dari awal sudah menjadi pertanyaan publik, apakah ini benar nggak sih datanya? Benar nggak sih pasien zero-nya yang ini? Terus benar nggak sih cuma 100 angkanya, atau 300, atau dikurang-kurangi? Nah ini kan terus carry over pertanyaan itu sampai sekarang, sampai kita lihat trendnya di masyarakat, sudah mulai tidak peduli angkanya berapa, karena yaudahlah, atau mungkin juga nggak akurat juga angkanya. Kalau kita lihat, sebenarnya sudah ada perbaikan. Tapi di bulan Desember, awal Desember, ketika ada angka lebih dari seribu di Papua, kalau nggak salah awal minggu pertama Desember itu, ada angka seribu, dan ternyata dikoreksi oleh pemerintah daerah, oh itu rekap dua minggu, bukan penambahan satu hari. Nah itu kan jadi pertanyaan lagi ke publik tentang akurasi data ini. Dan ini kalau akurasi datanya jadi pertanyaan, akan menjadi pertanyaan untuk pesan-pesan lainnya. Ini jadi PR yang sangat besar. Kemudian masalah informasi, kita ya memang sekarang era digital ya, banyak informasi social media, WhatsApp group, orang tiwa kita masing-masing pasti sering banget forward-forward message-masing yang kita suka juga sulit untuk memverifikasi apakah akurat atau tidak. Ini kan juga menjadi masalah, walaupun di satu sisi bagus banyak informasi, tapi akurasinya juga kita harus diajarkan cara memilih akurasi data ini. Dan yang terakhir mengenai arus informasi adalah diksi-diksi yang digunakan cukup rumit, dan tidak menjangkau semua elemen masyarakat. Misalkan istilah-istilah new normal pada waktu itu dikeluarkan tanpa menjelaskan dulu maksud new normal apa, dan kan tidak semua orang langsung mengerti, apalagi yang di luar perkotaan. Lalu istilah-istilah seperti OTG dan lain sebagainya yang kemudian akhirnya diubah. Tapi perubahannya itu pun menjadi pertanyaan, signifikansinya apa? Kenapa harus diubah lagi istilahnya? Apakah itu harus menjadi fokus pada saat itu? Nah itu kita lihat situasi di awal seperti itu. Boleh yang next ya? Ini survei terakhir berdasarkan riset kita dari, berdasarkan riset dari INDAF, maksud saya, Institute for Development of Economics and Finance, bahwa sentimen negatif terhadap Jokowi 49,9% di bulan November. Terutama yang berkaitan dengan penanganan pandemi, undang-undang cipta kerja, lalu pilkada yang tetap dilakukan walaupun beresiko tinggi. Nah ini kan tentunya akan berdampak kalau banyak sentimen negatif, berdampak juga kepada kredibilitas dan reliability dari informasi yang diterima publik. Lalu berikutnya. Mungkin tinggal. Oh ini saya go through sedikit aja bagaimana pembicaraan di social media. Tadi kan seperti pertanyaan mas, pembicaraan di social media seperti apa? Kita bisa lihat awal-awal, rame sekali di social media. Tapi lama-lama turun, dan orang sekarang cenderung sudah, ya sudah lah, sudah lebih pasrah dan berusaha life goes on seperti biasa. Boleh? Next. Juga ada pembicaraan tentang influencer. Awal-awal ada pembicaraan negatif tentang influencer-influencer yang digerakkan oleh pemerintah. Dan juga ada influencer lain seperti misalkan kasus yang Anji pada waktu itu. Itu juga isu yang ramai, tapi tidak di address. Padahal isu-isu yang besar ini dan menimbulkan ada kesalahpahaman publik, sebaiknya harus langsung di address oleh tim pemerintah, tim komunikasi pemerintah supaya meluruskan informasinya yang benar seperti apa. Terus boleh yang berikutnya, ada yang terakhir, mungkin next. Sekarang kita mau fokus ke solusi. Yang berikutnya, kita fokus ke, dan berikutnya solusi ya, bagaimana kedepannya kita sebaiknya, bagaimana. Dari pemataan isu kita, ada empat kategori yang besar yang harus kita address. Pertama, mengenai data yang tadi sudah disebut-sebut. Bagaimana kita memperbaiki lagi data ini. Memang ini menemukan masalah kita dari dulu ya. Masalah data, data yang tidak terintegrasi, datanya tidak akurat, tidak terpusat. Nah, itu harus jadi PR utama ke depan. Data mengenai angka penyebaran, data mengenai tracing, dan yang ke depan PR kita, data mengenai vaksin. Dan juga anggaran mengenai vaksin. Karena ini pertanyaan masyarakat juga, apakah anggarannya ada, atau anggaran dari hutang, atau BUMN mengambil keuntungan besar dari sini. Itu sebaiknya di address, kalau ada pertanyaan seperti ini. Narasi-narasi juga diharapkan yang lebih berbasis sains, instead of narasi-narasi yang politis. Juga pengirim pesan dalam hal ini, jubir yang kredibel dan konsisten, dan influencer. Mungkin pemilihan influencer atau KEO pemerintah, tidak hanya yang memiliki follower banyak, tapi bisa lebih banyak akademisi, dan juga melibatkan pelaku usaha, dan tokoh-tokoh masyarakat. Karena kalau kita lihat sekarang, fokusnya pemulihan ekonomi juga, penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Tapi pemulihan ekonomi ini tidak akan terjadi, kalau pelaku usaha tidak dilibatkan. Sementara itu pelaku usaha kan juga perlu, ada keyakinan bahwa pemerintah is doing their job dalam penanggulangan COVID-19. Jadi sebaiknya fokus pemerintah tetap ke penanggulangan COVID-19-nya, karena pelaku usaha juga pasti akan berusaha menggerakkan kembali ekonomi. Kita masing-masing juga pasti akan berusaha go back to our job. It's a given mengenai ekonomi. Tinggal pemerintah fokus mengenai penanganan COVID-19-nya, dan juga narasin-narasin mengenai vaksin. Boleh mungkin yang terakhir? Jadi pada dasarnya pelajaran masukan dari kita, juga kita lihat dari best practice di negara-negara lain. Jadi karena kalau saya boleh jelasin dikit, adalah perusahaan global dan klien-klien kita juga global. Dan karena kita melihat ada kebingungan informasinya dari mana yang dapat dipercaya, kita hire satu orang, yaitu special envoy dari WHO, sebagai advisor di kantor pusat kita. Dan secara rutin, setiap sebulan atau dua bulan, kita ada town hall di mana semua karyawan kita boleh konsultasi. Jadi kita tahu masukan terbaru tentang vaksin, lalu tren-trenin negara lain. Karena kita perlu satu orang tempat kita berpegang. Oke, kalau kita ada pertanyaan ke orang tersebut, karena kita menyadari masing-masing negara punya agendanya masing-masing dalam penyampaian informasi. Jadi kita harus memiliki satu orang untuk kita berpegang. Kalau kita lihat pembelajaran negara lain, pada dasarnya ada tiga masukan kita, yaitu komunikasi resiko, bukan hanya komunikasi krisis, ada awareness dan narasi-narasi yang lebih persuasif dan rutin. Dan pemerintah juga mengkomunikasikan what's the plan. Because we need a plan. Sekarang ini narasinya hanya mungkin satu bulan ke depan, satu minggu ke depan. Sementara we need to know what's the grand plan, tiga bulan ke depan. Dan step-stepnya apa, supaya kita juga bisa merencanakan, walaupun situasinya unpredictable, tapi we need some sort of plan dari pemerintah. Dan juga kita perlu melihat komitmen yang tulus dari pemerintah untuk melaksanakan plan tersebut. Dan fokusnya bukan hanya kemuliaan ekonomi, tapi penanggulangan COVID-19. Jadi tujuan komunikasinya untuk behavioral change dari masyarakat. Dan yang ketiga, karena ini sudah tujuh atau sembilan bulan ya, tadi kata Pak Andre. Sudah sembilan bulan, dan kita sudah bisa melihat dong, kelompok-kelompok yang aktif yang didengerin masyarakat, yang mana kita bisa lihat, ada kawal COVID, ada pandemi talks, itu sudah saatnya dikapitalisasi oleh pemerintah. Harus dirangkul yang memang sudah, orang sudah dianggap sebagai source of information reliable in social media. Kita harus rangkul, dan bagaimana caranya supaya pemerintah bisa memfeed in informasi ke kelompok-kelompok tersebut. Kalau dari kita itu saja sih, pada dasarnya, kalau nanti ada diskusi lain boleh. Oke, terima kasih Pak Maria, buat paparannya yang sangat banyak sekali ya, tentang masukan dan evaluasi dari kebijakan komunikasi. Tadi juga ditaparkan ada beberapa data-data hasil survei, respon atau sentiment netizen pun seperti apa, itu sudah tersampaikan dengan jelas. Tapi mungkin sebelum nanti lanjut ke pembicaraan berikutnya, aku mau nanya dulu sedikit. Kira-kira dalam surveinya Edelman, itu isu atau topik, atau kebijakan apa yang di sana punya tren yang baik, atau yang cukup dikatakan bisa ideal gitu. Atau setidaknya dipandang sentimen positif oleh warga net. Kira-kira pada isu apa, Mbak Maria? Isu-isu yang ditangani pemerintah maksudnya? Ya, isu-isu yang ditangani pemerintah, kira-kira isu apa sih yang kira-kira ditanggapi positif oleh pemerintah dari cara komunikasinya seperti itu? Sebenarnya kalau yang ditanggapi positif, lebih banyak apa yang dilakukan oleh pelaku usaha sih, Mas. Justru kalau terhadap pemerintah, lebih banyak bersifat kritik. Tapi memang itu natural ya di semua negara. Banyakan itu mengkritik pemerintah. Sementara untuk yang baik, yang dilakukan oleh pelaku usaha, bagaimana mereka memberikan donasi, bagaimana mereka tidak harus melakukan kegiatan mengenai protokol kesehatan, tapi malah pelaku usaha yang terjun. Melakukan sosialasi protokol kesehatan. Jadi karena pelaku usahanya aktif, pemerintahnya terlihat jadi kurang gitu. Karena yang ini terlalu stealing the thunder mungkin. Tapi itu sebenarnya bagus. Dan kita bisa lihat ke depannya, kita harus dirangkul justru. Gimana pemerintah akhirnya hand in hand sama pelaku usaha. Kalau kita lihat misalnya belajar di Singapura, mereka merangkul perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan kegiatan penanganan pandemi. Ngomong-ngomong pelaku usaha, saya jadi ingat bahwa minggu-minggu ini pelaku hotel sama restoran lagi cukup marah ya, gara-gara pembatasan harus rapid antigen dan suai PCR yang mendadak, katanya gitu. Tapi nanti itu akan kita bahas juga jadi salah satu topik tentang kebijakan komunikasi. Berikutnya aku mau lempan ke Mbak Umi yang sudah siap dengan paparannya ya, yang mungkin akan menjelaskan kira-kira apa sih masukan dari teman-teman kalangan akademisi. Mungkin Mbak Umi juga bisa melihat bagaimana pemerintah bisa membangun sebuah komunikasi politik yang mapan, juga nanti berkaitan sama trust issue, karena kan kita berbicara kebijakan, berbicara masalah kepercayaan ya. Monggo Mbak Umi, waktunya disilakan. Mbak Diki, terima kasih. Terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan oleh Iluni. Ini kali kedua saya menjadi salah satu narasumber untuk diskusi Polisi Center Iluni kali pertama sekitar bulan Mei ya, Bang Diki. Iya, bahasnya normal. Iya, bahasnya normal. Baik, izin mohon bantuan untuk share screen materi. Terima kasih. Hadiran sekalian, panelis yang terhormat, perkenalkan saya Umi Salamah dan saat ini mewakili Pusat Kajian Komunikasi, Puskakom, sebagai bagian dari lembaga riset di bawah fisik Universitas Indonesia, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik. Dalam perjalanan dua tahun terakhir menangani entitas ini, saya dan rekan-rekan pengajar di Departemen Ilmu Komunikasi berkesempatan untuk membantu berbagai organisasi, baik publik maupun privat, pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan swasta untuk melaksanakan berbagai bentuk riset yang merupakan upaya untuk mengevaluasi tindakan komunikasi organisasi tersebut. Disclaimer sebelumnya, perlu saya sampaikan di sini bahwa saya tidak atau lebih tepatnya belum melakukan riset empirik untuk komunikasi publik semasa pandemi. Riset yang dilakukan sejauh ini merupakan day study atau literature review, sehingga yang saya sampaikan dalam kesempatan ini berupa kerangka konsep yang akan membantu untuk melakukan evaluasi komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah selama masa pandemi. Di samping judul, saya tulis itu dalam cap merah, bertuliskan task issues. Karena inilah masalah utama dalam komunikasi publik pemerintahan selama 9-10 bulan terakhir. Saya akan memandu Anda dalam perjalanan bagaimana kemudian kesimpulan ini bisa ditarik. Next slide. Baik, hadirin sekalian. Evaluasi merupakan bagian dari strategi komunikasi itu sendiri. Kalau di bangku kuliah, setiap mahasiswa komunikasi, belajar bahwa rancangan strategi komunikasi itu selalu memasukkan cara-cara melakukan evaluasi. Evaluasi itu bahkan dilakukan secara berjenjang dan bertahap. Mulai dari level input yang membahas mengenai kesesuaian pesan kunci atau key message dengan tujuan komunikasi. Dan bagaimana menjangkau penerima pesan melalui media yang sesuai. Lalu output yang menilai berapa banyak jumlah dan bagaimana pesan sampai ke penerima atau intermediary function seperti media. Lalu ada outtakes di situ untuk menilai bagaimana pesan diterima oleh end user. sikap secara umum yang terbentuk dan diukur sebagai outcome dan terakhir adalah impact yang bicara mengenai sasaran tertinggi dari komunikasi yaitu reputasi dan trust. Evaluasi tidak dilakukan kepada strategi komunikasi tapi pada taktik komunikasi yang menjadi bagian dari strategi itu. Next. Seperti dilihat di sini, kalau dilihat di atas, di puncak piramida itu ada pengukuran reputasi dan trust yang bertujuan melakukan evaluasi terhadap satu tindak komunikasi, satu program. Seperti dapat dilihat, semakin ke atas, pengukurannya jadi semakin mengarah pada publik yang disasar. Semakin ke atas, riset yang dilakukan juga semakin luas dan berskala besar. Dan terlihat bahwa evaluasi pada dasarnya adalah riset yang dilakukan secara terus menerus dan senantiasa ditujukan untuk memperbaiki upaya komunikasi. Next. Evaluasi strategi komunikasi selain merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi, juga setidaknya mencakup tiga skop. Setidaknya, mengevaluasi apa yang disajikan di media masa, menganalisis perbincangan di media sosial, menilai tingkat keberhasilan dari keterlibatan atau engagement yang dimiliki oleh pemangku kepentingan. Next. Berikutnya adalah terkait dengan komunikasi kebijakan oleh pemerintah di masa pandemi. Komunikasi kebijakan pemerintah ini dikategorikan sebagai komunikasi publik. Ini berbeda dengan komunikasi politik. Berbeda dari sisi tujuan. Komunikasi publik diselenggarakan oleh sektor publik yang sebagian fungsinya itu adalah pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam konteks Indonesia, ini dilakukan oleh kementerian, lembaga, daerah, termasuk di dalamnya dilakukan oleh entitas milik negara yang berorientasi pada profit seperti BUMM. Jadi BUMM juga melakukan komunikasi publik. Komunikasi publik adalah tentang tiga hal. Informasi, values, dan dialog. Pemerintah dalam hal ini menyampaikan informasi terutama terkait dengan kebijakan yang diambil. menerangkannya. Karena kebijakan bukan informasi yang sifatnya receh, yang mudah dicerna untuk halayak luas, dan memerlukan waktu. Bahkan kadang-kadang proses memamah biak juga perlu di sana, karena informasi yang sama bisa dicerna lagi dan lagi, supaya bisa diterima oleh publik lebih baik. Melalui kebijakan yang digelontorkan, pemerintah sebenarnya tengah mempromosikan nilai-nilai kepada masyarakat. Dan melakukan legitimasi terkait nilai tersebut agar menjadi regulasi yang mengikat pada semua pihak. Last but not least, komunikasi publik ini mendorong adanya dialog yang diperlukan untuk memperkuat kohesi sosial. Perlu digarisbawahi secara prinsip bahwa komunikasi publik ini bersifat dua arah, dan bahkan multi-arah. Istilah atau term yang dipakai di sini adalah kohesi. Dimana proses tarik-menarik yang meniscayakan adanya perbedaan dan pengetahuan bahwa pemangku kepentingan di publik itu pada dasarnya punya tujuan yang berbeda-beda. Antara pemerintah, bisnis, warga, dan lainnya. Dan ini adalah upaya untuk menyediakan ruang untuk perbedaan dan proses tarik-menarik itu. Jadi komunikasi ini pada dasarnya punya nature demikian. Dilihat dari tujuan komunikasi publik dapat disimpulkan bahwa secara jangka panjang yang disasar dari komunikasi ini adalah hal yang ideal. Bigger than oneself or one party interest. Komunikasi publik ini tujuannya memelihara demokrasi, mendorong transparansi, dan menjamin akuntabilitas. Demokrasi terkait dengan sistem politik yang berada di ranah makro. Akuntabilitas terkait dengan pengorganisasian, yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan transparansi terkait dengan informasi yang diberikan dan disampaikan kepada publik. Semua ini sebenarnya dilakukan untuk membangun kepercayaan publik atau public trust. Yang penting untuk pihak yang menjadi pucuk pemimpinan pemerintahan dan dipilih melalui proses politik. Next. Ada perbedaan mendasar dari komunikasi publik dalam situasi normal dan situasi pandemi. Dalam situasi pandemi ada muatan yang lebih yang berarti ada upaya yang lebih juga dari pemerintah. Dalam hal ini komunikasi yang dilakukan berbasis pada komunikasi risiko. Dan kemudian tantangan yang dihadapi adalah membangun keterlibatan publik atau public engagement dalam memahami dan ujung-ujungnya mengadopsi perilaku yang sesuai dengan risiko tersebut. Next. Ini adalah karakteristik dari komunikasi risiko yang memiliki komponen-komponen secara mandiri dapat membantu melakukan evaluasi terhadap penerapan strategi komunikasi di masa pandemi. Dari atas terlihat bahwa ada komponen pesan, pengirim pesan, maupun media yang digunakan. Semua upaya komunikasi selalu digunai dengan publik yang disasar terlebih dahulu. Setelah itu baru diurutkan dengan cara apa pulih tersebut akan diraih. Dengan menggunakan pesan apa, kesesuaian pesan dengan sender, dan tentu saja media dan publik. Di sini terlihat bahwa pesan dalam komunikasi risiko itu mengandung konsumensi negatif. Terdiri dari pengetahuan teknis untuk melindungi publik dari bahaya, dan ini yang penting, mempertimbangkan keyakinan atau belief dan nilai-nilai yang dimiliki publik untuk menghindari masalah yang bisa menimbulkan kemarahan publik. Penting saya garis bawahi di sini, bahwa perspektif ilmu sosial jadi penting. karena selain pesan harus bersifat faktual, dia juga harus kontekstual dan sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh publik yang disasat. Pesan faktual berbasis bukti empiris dan juga berbasis pada sains. Itu yang penting dari sebuah upaya komunikasi risiko. Sifat pesan dalam komunikasi risiko adalah persuasif dan personal. Dampak dari risiko benar-benar harus digambarkan secara mikro, yaitu di tingkat individu, bukan di tingkat komunitas, apalagi yang lebih luas dari itu. Karena sifat pesan ini butuh upaya yang rutin dan berkala, makan waktu lama. Nah, karena penekanannya adalah pada pengirim pesan, maka pengirim pesan atau sender harus seorang yang punya keahlian. Dan ini penting. Seorang saintis. Jadi, baik spoke person, influencer, endorser yang terlibat dalam komunikasi risiko dan mewakili pemerintah yang pertama dan utama adalah seorang yang ahli memiliki kredibilitas keilmuan yang relevan dengan kebijakan pandemi yang hendak disampaikan pada publik. Dan juga seorang yang bicara berdasarkan pada bukti, fakta, hasil temuan, yang dapat divalidasi dan diverifikasi berdasarkan disiplin keilmuan yang relevan. Sender yang kredibel akan mampu membangun tes yang diperlukan publik untuk terlibat lebih jauh. Next. Ini slide terakhir dari saya. Komunikasi risiko itu memang memberi beban yang besar pada pengirim pesan. Yang dalam konteks ini adalah pemerintah yang menyelenggarakan komunikasi publik. Komunikasi risiko yang pertama dan utama basisnya adalah transparansi. Pembicara yang menyampaikan pesan pada publik harus kompeten sehingga dapat menyampaikan informasi dengan benar. Benar dalam hal ini didefinisikan menjadi tiga. True, right, dan truthful. True, artinya penyampaikan pesan memiliki fakta dan data yang benar secara ilmiah dan teoritis. Right, berarti memiliki nilai sosial yang sejalan dan dapat diterapkan secara praktis. truthful, artinya disampaikan dengan jujur berdasarkan pada keyakinan bahwa apa yang disampaikan akan membangun emansipasi. Komunikasi dua arah atau multi arah yang memberikan ruang bagi individu maupun kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. Bila ketiga elemen ini sudah dilaksanakan, baru trust bisa terbentuk dan public engagement bisa terjadi. Kembali ke judul halaman pertama, masalah trust ini adalah masalah yang perlu jadi diperhatian dari pemerintah sebagai penyampaian pesan dan aktor utama dalam kondisi pandemi. Kalau misalnya ada kemudian dispute atau kontradiksi terkait dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh pemerintah, itu akan menggerus trust itu sendiri. Kalau ada juri bicara yang bilang mengenai vaksin yang karena keadilan kemudian itu adalah harus ada yang bayar, ada yang enggak, tapi kemudian belakangan presidennya bicara lain lagi, itu akan menggerus trust dari publik. Baik, demikian akhir dari paparan saya. Beberapa karya-karya konsep yang saya sampaikan ini saya harapkan bisa memberikan insight pada hadirin untuk strategi komunikasi kebijakan pemerintah selama masa pandemi. Bila insight mengenai penilaian terhadap kinerja komunikasi pemerintah muncul di benak Anda seiring paparan ini, tugas saya sebagai akademisi dan periset sudah selesai baru jalan. Tiga kata kunci dari saya, trust, transparansi dan saintifik. Pelaku bisnis, komunitas, dan organisasi lainnya punya pengaruh. Betul, tapi di level meso. Tapi pemerintah punya pengaruh yang menentukan kebijakan dan perubahan secara makro. Terima kasih. Selamat siang. Oke, terima kasih Mbak Umi. Jadi mengingatkan dan menarik kembali bahwa sebelum kita bikin strategi komunikasi, kita harus berangkat lagi ke belakang ya. Kita harus berangkat lagi teorinya seperti apa yang mau digunakan, channelnya apa, tujuannya kemana, objektifnya apa, itu yang jadi bagian yang penting. Karena kalau saya lihat beberapa kebijakan yang lalu, misalkan saya beberapa menyaksikan di televisi, misalkan katakanlah terkait rapid test ya. Nampaknya pemerintah masih kurang saintifik untuk menjelaskan kira-kira fungsi rapid test itu untuk apa. Karena sekarang yang ada rapid test untuk perjalanan itu hanya sebatas formalitas. Padahal fungsi utama dari rapid test adalah untuk screening. Seperti itu. Jadi itu ada beberapa juga yang mungkin belum terkomunikasikan di publik secara matang oleh para science-science. Dan itu butuh saintifik juga. Terima kasih Mbak Umi atas tatarannya. Nanti kita akan diskusi lagi ya terkait beberapa isu-isu yang menarik, khususnya isu yang sedang hangat juga di belakang waktu terakhir. Berikutnya saya mau lempar ke Kanika. kayaknya udah siap-siap nanti Kanika akan cerita tentang seperti apa sih kira-kira sikap dari Iluni UI terkait dengan permasalahan kebijakan komunikasi yang ada di pemerintah dengan rangkaian nanti mungkin ada beberapa isu-isu yang bisa di-highlight oleh Kanika di masa pandemi ini seperti itu. Monggo, Kanika kira-kira seperti apa sikap dari Iluni UI dan apa sih kira-kira gagasan dari teman-teman Iluni UI yang bisa disampaikan kepada pemerintah seperti itu. Terima kasih, Bandiknya. Saya boleh minta tolong untuk bantu di-share materi saya. Sebelum saya memulai materi saya, saya mau mengucapkan selamat pagi dulu untuk Pak Maria, Mbak Umi, dan Bang Doni, serta Bang Andre dan Bang Jibril atas kesempatan yang diberikan untuk saya mewakili Policy Center untuk menyampaikan kerangkaian cuan internal dari Policy Center Iluni UI. Sebelum saya memulai memulai paparan ini, saya saya mau menyatakan kesetujuan saya dengan Pak Maria bahwa bentuk dari paparan atau pemberian pandangan kami terhadap pola komunikasi pemerintah ini adalah bukan semata-mata hanya untuk mengkritisi dari usaha pemerintah yang selama ini sudah dilakukan, tapi kami lebih ingin miliki keinginan untuk berkembang bersama dan maju bersama demi kepentingan bersama juga sehingga diharapkan dari paparan pandangan yang akan diberikan oleh Policy Center Iluni UI ini menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dan sektor-sektor lain yang berkaitan boleh dimulai sebentar ya Mbak ya iya Tema hari ini kita berdiskusi tentang evaluasi strategi komunikasi pemerintah di masa pandemi COVID-19 karena dimulai kalimat dengan kata evaluasi maka kami dari Policy Center Iluni UI ingin menyampaikan keseluruhan dari apa yang sudah kami lakukan selama masa pandemi COVID-19 ini kurang lebih mungkin sekitar 8-9 bulan oke next berdasarkan instruksi dari Ketua Umum Iluni Bang Andre tugas utama bagi kami Policy Center adalah untuk membantu negara dan rakyat dalam menghadapi COVID-19 ini beberapa hal yang sudah kami lakukan untuk menjalankan instruksi dari Bang Andre adalah kami menerbitkan tiga dokumen yang terdiri dari dua policy paper dan satu panduan menghadapi situasi darurat kesehatan COVID-19 policy paper pertama berjudul Penanganan Wabah COVID-19 di Indonesia yang diterbitkan pada bulan Mei 2020 sedangkan yang kedua diterbitkan pada bulan Juni 2020 dengan judul Pandemi COVID-19 dan New Normal Rekomendasi Kebijakan Pemerintah untuk UMKM lalu yang ketiga pada bulan Juli 2020 Policy Center Iluni UI menerbitkan panduan pengendalian infeksi COVID-19 berbasis manajemen resiko jadi dua policy paper dan satu panduan pengendalian menghadapi situasi darurat Oke next publik atau masyarakat itu sendiri pemerintah dituntut untuk mengenali keseluruhan masalah dengan cermat sehingga masyarakat mengharapkan adanya kebijakan atau munculnya kebijakan dengan cepat dan tepat serta pemerintah diharapkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diproduksi itu atau yang dibuat tersebut bekerja secara efektif tapi dari harapan itu muncul tantangan besar juga buat pemerintah dari yang kami lihat bahwa pemerintah harus membangun pola komunikasi kebijakan dan publik yang baik sehingga masyarakat mampu mengerti memahami dan mau terlibat aktif dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan COVID-19 dalam hal ini atau pada kesempatan diskusi ini kami tidak lagi mau mengkritisi tentang substansi dari kebijakan pemerintah tapi kami lebih fokus kepada pola komunikasi publik maupun pola komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah selama masa pandemi ini lanjut boleh oke ada tiga aspek yang kami menurut kami penting dan perlu disoroti dari menurut pandangan policy center iluni UI yang pertama adalah tentang pola komunikasi pemerintah pada fase awal pandemi COVID-19 menurut kami ada beberapa hal yang tidak segera ditindak lanjuti seperti pembuatan kebijakan publik yang jelas komunikasi politik antara pusat dan daerah serta keterbukaan informasi pemerintah justru melakukan penyangkalan terhadap beberapa situasi yang terjadi sehingga mengindahkan kepentingan pentingnya transparansi data untuk diketahui oleh publik sehingga pada aspek ini policy center iluni UI merasa penting sekali untuk adanya keterbukaan dan transparansi data gunanya adalah untuk menciptakan kepercayaan atau kepercayaan masyarakat secara umum dan juga secara khusus untuk kepercayaan dari tenaga medis atau tenaga kesehatan kepada pemerintah ini buat kami kami merasa bahwa ini mungkin akan menjadi tantangan pemerintah untuk membangun kembali kepercayaan tersebut saat ini karena sepanjang sembilan bulan ini seperti tadi juga disampaikan di dalam survei Edelman bahwa kepercayaan masyarakat cenderung menurun atau stagnan posisinya sehingga mungkin ini adalah tantangan buat pemerintah di tahun ke depan di tahun 2021 untuk membangun kembali kepercayaan tersebut boleh lanjut aspek kedua adalah tentang krisis manajemen nah menurut kami kurang efektif penerapan pola tindak penanggulangan krisis yang dilakukan oleh pemerintah hal ini berakibat belum muncul sensitivitas terhadap wabah yang saat ini sedang berlangsung saat ini kita melihat bahwa kampanye new normal itu tidak menjadi sesuatu yang yang dianggap sebagai wabah atau semua orang sekarang menjalankan kehidupan kurang lebih mirip sama sebelum pandemi itu berlangsung maka krisis manajemen yang dibangun oleh pemerintah kurang dirasakan atau kurang sampai ke publiknya publik itu sendiri maka polisi senter iluni UI melihat perlunya pemerintah melakukan penilaian resiko sebagai langkah awal dalam pengembalian kebijakan selanjutnya mungkin akan membangun sistem deteksi krisis sehingga dapat memantau krisis dan memahami karakteristiknya dengan demikian krisis manajemen yang dibangun atau strategi krisis manajemen yang dibangun oleh pemerintah jauh lebih efektif boleh lanjut aspek yang ketiga adalah pada fase krisis membicarakan tentang aktor dan pesan mungkin aktor dan pesan ini juga sudah dibicarakan sebelumnya oleh Kamaria dan juga sudah ditekankan dan digarisbawahi oleh Mbak Umi bahwa aktor dan pesan ini menjadi sangat penting menjadi sangat penting untuk kondisi saat ini tadi juga sudah diutarakan oleh Kamaria tentang pergantian aktor dalam penyampaian pesan sehingga kami berpendapat bahwa karena terus bergantinya pemberi pesan atau penyampai pesan dari pemerintah sehingga kami merasa bahwa akan menimbulkan distrust atau tidak percayaan masyarakat terhadap pesan yang disampaikan oleh pemerintah itu jadi sebenarnya yang pemerintah mau menyampaikan apa via siapa seperti itu sehingga aktor dan pesan menjadi catatan penting untuk untuk pemerintah dalam membangun strategi komunikasi publik oke boleh dilanjutkan mungkin ini adalah slide terakhir keluaran yang kami harapkan setelah tiga aspek penting yang tadi kami sebut dan kami rasa perlu disoroti adalah yang pertama kami mengharapkan pemerintah dapat memperluas rekrutmen sumber daya manusia gunanya untuk apa untuk meningkatkan kemitraan antara pemerintah badan penanggulangan bencana dan komunitas lokal sehingga membangun infrastruktur sosial yang kuat dengan ini pemerintah jadi merangkul berbagai kelompok atau komunitas masyarakat untuk bersama-sama menghadapi pandemi ini dan mau lebih membuka diri untuk masukan-masukan dari masyarakat atau publik yang kedua mendorong pemerintah untuk melibatkan stakeholder dari kalangan masyarakat yang lebih luas lagi untuk mengimplementasikan pembuatan SOP monitoring yang rinci untuk inspektur daerah serta komunikasi yang intens dengan mereka pola komunikasi kepada publik keperbukaan informasi dan pesan bagi publik dan penyebaran informasi terpusat namun tetap membeli peluang bagi pengawasan bagi publik itu sendiri sekian pandangan dari Polisi Santar Iluni UI terima kasih atas kesempatan ini berikan oke terima kasih Kak Nika atas paparan sama masukannya dari teman-teman Iluni UI yang sangat mendorong sekali kolaborasi kolaborasi dalam hal pembentukan strategi komunikasi pemerintah kurang lebih seperti itu berikutnya saya mau minta tanggapan nanti sebelum kita akhirnya masuk ke sesi diskusi membahas beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Mbak Umi oleh Mbak Maria sama Mbak Nika sekarang saya mau lempar lagi ke Bang Doni Bang Doni yang sudah cukup siap untuk menanggapi beberapa tadi Masa Soekan dan juga evaluasi dari teman-teman arusumber lainnya monggo Bang Doni tanggapan kira-kira bagaimana ekolosi hari ini baik terima kasih saya tanggapan pengacauan terima kasih kepada semua analis yang sudah memberikan masukan terhadap pola komunikasi pemerintah karena memang ini menjadi perhatian utama presiden apalagi saat pandemi yang memang dinamikanya itu lebih kencang dibandingkan ketika masa sebelum pandemi begitu nah sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa yang dikerjakan oleh kantor staf presiden jadi kantor staf presiden itu adalah saya politik pemerintah kalau di Amerika itu west wing jadi kita memang menangani dari sisi politis sebuah kebijakan oleh karena itu kami memang seharusnya itu ada di garda terakhir ya dalam komunikasi kebijakan ya komunikasi kebijakan pertama-tama sejujurnya disampaikan oleh kementerian-kementerian teknis ya kementerian-kementerian teknis yang memang memiliki apa namanya penguasaan substansi teknokratis ya dari sebuah kebijakan nah kapan dia lari ke kantor staf presiden ya ketika dia atau satu isu itu apa namanya mengarah pada istana yang kedua ya ketika depensi politiknya sangat kental yang ketiga ketika ruang publik kosong jadi ketika ruang publik kosong ya apa namanya tidak ada perwakilan dari kementerian-kementerian teknis yang menyampaikan kebijakan maka biasanya lari ke kantor staf presiden begitu nah mengapa kemudian saya kemudian beberapa kawan di KSP sering berbicara ya karena memang berbagai isu yang beredar itu sangat kental dimensi politiknya ya dan memang berkali-kali juga di kami ya sering sekali ada pertanyaan-pertanyaan yang teknis dan biasanya ketika itu terlalu teknis ya saya sarankan untuk menanyakan ke kementerian terkait ya misalnya soal apa namanya Papua Merdeka kemarin ya itu saya arahkan ke kementerian luar negeri ya soal Muhammad Rizik Sihab ya saya sarankan untuk tanya ke Humas Kapolda Metro misalnya begitu jadi tidak semua isu ya kami tanggapi yang kedua komunikasi yang kami lakukan itu biasanya lebih ke komunikasi politik ya saya sendiri memang dalam kedeputian komunikasi politik dan disimulasi informasi di kantor staf presiden memilih untuk ada di dalam divisi komunikasi politik begitu nah divisi komunikasi politik itu memang tidak bekerja secara publik jadi kita memang langsung menghampiri ya stakeholders gitu jadi ketika ini dikaitannya dengan buruh kita langsung berbicara dengan serikat-serikat pekerja begitu ya ketika dikaitannya dengan nelayan juga dengan serikat nelayan dan juga komunikasi ke partai-partai politik divisi komunikasi politik baru menggelar apa yang disebut sebagai KSP mendengar jadi KSP mendengar itu kita turun langsung ke 10 kota ya menghampiri langsung stakeholders di kota-kota tersebut ya serikat pekerja nelayan petani mahasiswa pengusaha terkait dengan apa namanya keluh kesah tentang apa yang ada di lapangan karena memang the devil is in the details gitu ya jadi apa detail itu menjadi sangat penting ya soal bahan sos misalnya banyak keluh kesah ya soal data yang tidak update itu tentu saja kita tampung dan kita langsung sampaikan kepada kementerian yang terkait begitu jadi banyak sekali persoalan-persoalan di lapangan yang memang kami serap dan kami langsung bisa sampaikan ya secara formal maupun non formal kepada kementerian terkait ya untuk bisa segera diatasi dan memang apa namanya kecepatan informasi dan kecepatan kebijakan itu kadang-kadang apa namanya membuat kita di KSP menjadi sangat kerepotan ya saya sudah empat kali dipanggil presiden ya dan empat-empatnya ditegur ya saya mengatakan mohon izin presiden ya memang saya mengisi ruang publik mungkin terlalu cepat begitu ya karena ya narasi yang berkembang sudah sedemikian negatif saya jadi saya ambil inisiatif ya kekeliruan hanya apa namanya milik saya kebenaran di tangan presiden kira-kira begitu jadi ya biasa saja ya sudah empat kali ditegur ya mungkin teguran kelima itu surat pemberhentian dari kantor staf presiden jadi saya sering ya ditelepon ya apa namanya menteri seska menteri ya saya diingatkan ya tapi saya kira itu baik ya karena presiden mengatakan kami ya kami-kami yang sering bicara itu apa yang bapak-bapak sampaikan itu mewakili perasaan dan pikiran saya jadi harus hati-hati tapi terkadang apalagi saya ini kan apa namanya ya instingnya adalah insting untuk segera bisa mengisi ruang publik ya dan apa namanya memitigasi apa berbagai opini yang berkembang jadi ya agak berbeda dengan jurubicara-jurubicara kementerian yang memang agak lebih soft dan normatif begitu tapi sekali lagi pembagian kami di kantor staf presiden itu seperti itu ya saya sebenarnya ada di divisi komunikasi politik tapi ya karena satu dan lain hal akhirnya juga terpaksa mengisi apa namanya di berbagai media begitu ya sebenarnya apa namanya pasien saya lebih di komunikasi politik bertemu langsung dengan stakeholders mendengarkan ya berbagai keluh kesah bagai masalah dan kita solve itu dengan berbagai cara ya itu yang apa namanya kita lakukan dan kita juga bisa lakukan itu bukan post kebijakan tapi saat kebijakan sedang disusun gitu ya mendengar berbagai masukan-masukan yang mungkin lewat jalur-jalur formal ya itu macet tidak bisa disampaikan karena satu dan lain hal ya sekali lagi itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan terima kasih sekali kepada seluruh panelis yang sudah memberikan masukan yang sangat baik kalau boleh nanti powerpointnya bisa kami terima ya sebagai bahan masukan ya karena kami di di komunikasi politik dan diseminasi informasi itu memang setiap hari menyusun apa yang sebagai daily briefing daily briefing itu tentang isu apa narasi apa yang harus disampaikan siapa yang harus bicara termasuk juga isu yang tidak ditanggapi dan ini yang sering sekali saya terus terang ya hanya di forum ini saya sampaikan saya sering langgar saya sering langgar sendiri kadang-kadang isu yang tidak ditanggapi karena insting saya adalah insting komunikator politik saya lihat ini tidak ditanggapi ini akan berkembang dan mengerus legitimasi pemerintah jadi saya sering pasang badan ya meskipun karena pasang badan ya berulang kali ditegur ya dan yang menegur panglima tertinggi sendiri tapi ya sudah lah saya kira itu apa namanya hal yang saya terima ya berbagai kritik dan kalau di sosial media bukan kritik lagi tapi lebih ke cacian gitu ya tapi ya itu adalah risiko pekerjaan ya kalau mau tenang-tenang ya mungkin ya tidak di istana kerjanya ya kalau mau hidup yang lebih apa namanya heart rate-nya rendah ya mungkin tidak bekerja sebagai komunikator politik istana gitu kita di 10 kota kemarin 10-10nya isinya adalah Cacimaki ya ada yang walk out ya saya minggu depan ke Papua ya siap-siap dibentangkan bendera bintang kejorah ya tapi itulah risiko yang kita harus hadapi dan kita harus apa namanya sampaikan sebaik-baiknya ya mudah-mudahan bisa dipahami oleh masyarakat ya kalau ada perbedaan pendapat sekalipun ya tetap saja kita inginkan ini tetap dalam koridor demokrasi koridor keadaban publik ketertiban sipil ya jadi saya kira itu yang perlu kita pendomani bersama saya kira itu mas terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih Bang Doni buat paparannya juga tadi ketiga narasumber lain yang telah memberikan masukan-masukannya ya terkait evaluasi dari kebijakan komunikasi seperti itu tadi juga Bang Doni sudah banyak cerita ya tentang dapur-dapurnya pemerintah kira-kira seperti apa cara melakukan eskalasi ketika ada masalah bagaimana pembagian-pembagiannya dan sebagainya sebenarnya banyak nanti yang mau saya tanyakan kepada para narasumber poin pertama mungkin yang ingin saya tanyakan yang ini juga jadi isu yang menarik juga dan cukup ramai di tengah media di tengah masyarakat terutama adalah terkait dengan komunikasi dengan para pemimpin-pemimpin di daerah nah ini juga jadi bagian yang paling penting Bang Doni Mbak Umi Mbak Maria dan Mbak Nika bahwa beberapa kalangan merasa bahwa komunikasi antara pusat dan pemerintah daerah itu cukup jomplang gitu cukup tidak teratur bagaimana terkait masalah data COVID yang ramai kemarin adalah masalah di Jawa Tengah data COVID-nya sangat berbanding jauh cukup jauh gitu kalau melihat dari papanan dari pandemi top terus belum lama lagi kemarin Gubernur Jawa Barat menginginkan bahwa Menteri Menkopol Hukam untuk ikut juga terlibat bertanggung jawab dalam pelanggaran protokol kesehatan alias kerumunan yang terjadi beberapa waktu kebelakang nah kira-kira ini ada apa sih terkait komunikasi pusat dan daerah tadi sebelumnya kita bicara tentang antara komunikasi dengan masyarakat tapi ini dengan pemimpin di daerah yang jadi kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk masyarakat-masyarakat khususnya di daerah mungkin saya mau lempar dulu ke Mbak Umi kira-kira melihat ini komunikasi dengan para pemimpin-pemimpin di daerah ini seperti apa sih Mbak Umi terima kasih Bang Diki sebelum saya mulai saya sepertinya perlu untuk menyampaikan satu hal khususnya untuk Bang Doni saya sangat apresiasi sikap yang ditunjukkan oleh Bang Doni karena itu adalah sikap yang tepat untuk memulai komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder terkait dengan masa pandemi ini apa yang disampaikan oleh Bang Doni ini penting ini nanti ada kaitannya dengan pertanyaan Bang Diki karena KSP melakukan komunikasi politik bukan komunikasi publik namun untuk mengisi kekosongan atau void yang ada di ruang publik terpaksa harus muncul tapi dalam situasi pandemi ini memang harus ada shifting ke komunikasi publik sooner or later jadi harus ada engagement di internal pemerintahan untuk menangani komunikasi publik adanya kekosongan itu sudah menunjukkan bahwa tidak ada strategi adanya ketidak kompakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sudah menunjukkan bahwa kita tidak punya sebuah rencana besar yang mengikat semuanya yang bikin semuanya komit untuk menjalankan itu tidak ada focal point tidak ada tujuan bersama jadi tidak ada keselarasan akhirnya dalam menyatukan langkah jadi kelihatan sekali bahwa di level strategis ini langkah pemerintah jadi sifatnya reaktif tadi Mbak Maria juga menyebutkan bahwa apa nih rencananya kira-kira kita butuh rencana yang lebih panjang dari sekedar rencana mingguan atau beberapa hari nah disini kemudian sosok jurubicara seperti Bang Nuni kemudian muncul namun sepertinya ini kan mumpung akhir tahun akhir tahun artinya kita melakukan evaluasi dan kemudian pasti sudah ada banyak data-data yang bisa memberikan insight karena kita kan harus berbasis pada evidence berbasis pada science berbasis pada hal-hal yang bisa divalidasi dan dikonfirmasi dan diverifikasi dan belajar dari proses ini tanda bahwa kita belajar adalah kita melakukan suatu improvement berbasiskan dari temuan-temuan yang sudah dilakukan dalam 9-10 bulan terakhir ini jadi harus ada evaluasi yang menyeluruh terhadap komunikasi yang sudah dilakukan komunikasi publik dan menyusun rencana yang lebih komprehensif dan juga kemudian meng-engage seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah supaya mereka betul-betul tahu bahwa apa nih focal pointnya apa tujuan bersama yang harus kita capai dalam sebulan tiga bulan enam bulan tahapannya apa saja kontingency plannya apa saja itu semua perlu dilakukan sambil kemudian itu secara proaktif sambil kemudian secara reaktif juga melakukan adjustment-adjustment yang mungkin harus di-address ya seperti management issue dan lain-lainnya artinya perkembangan issue di media masa maupun di media sosial itu mas Bang Diki oke mungkin itu untuk tadi kan itu ada beberapa catatan juga untuk Bang Doni terkait tadi sikap dan posisi dari KSP harus melakukan management crisis atau management issue dan lain sebagainya mungkin tadi menyambung ke pertanyaan saya Mbak Umi terkait dengan pemimpin daerah karena ini juga jadi jadi concern yang cukup menarik juga ya karena kebetulan saya kerja di media jadi beberapa kali emang kita sering mendisikuskan ini kok bisa ya pemerintah pusat sama pemerintah daerah komunikasinya masih belum mapan gitu kira-kira dari Mbak Umi sendiri melihatnya seperti apa itu kalau secara konsep namanya internal engagement ya bagaimana keterlibatan dari seluruh elemen yang ada dalam pemerintah bagaimana kemudian apa namanya seluruh internal stakeholder itu bisa align untuk mencapai satu hasil tertentu dan ini memang butuh visi dari seorang pemimpin yang bisa menyatukan itu pemimpin karena kan kita nggak bisa nggak bisa selalu sifatnya apa berdasarkan dari apa yang diinginkan oleh voters ya market base gitu harus ada visi di situ kita mau kemana dari sini nah penggerak i driversnya itu ada di sosok pemimpin dan saya perlu tadi ya luruskan bahwa pendekatannya bukan manajemen krisis karena kalau krisis kita cuma bicara mengenai reputasi dan citra pendekatannya adalah risiko jadi bagaimana kemudian seluruh stakeholder tuh tahu risikonya ini nyawa maaf ya saya saya itu anggota kelarinya udah kena jadi tahu betul ya bahwa kalau udah udah kena kita tuh punya prioritas yang berbeda dalam hidup kadangnya gitu cerita yang lain cuma mau sembuh aja bisa pulang dengan selamat itu aja oke oke mungkin Bang Nuni ada tanggapan kira-kira tadi Mbak Umi menyampaikan bahwa kayaknya KSP kurang perencanaan atau pemerintah kurang perencanaan gitu perencanaannya masih berkala masih jangka pendek tapi belum ada jangka panjang seperti itu Bang Nuni mungkin ada tanggapan dikit menanggapi Mbak Umi baik kalau untuk saat ini perencanaan komunikasi terkait pandemi khususnya itu ada di Komite PEN KC PEN itu yang kemudian sekarang memang sudah menunjuk kalau gak salah lima juru bicara untuk bicara soal khususnya vaksin mengenai vaksin itu tadi saya sampaikan memang apa namanya evaluasi itu menjadi sangat penting terkait tadi substansi kemudian cara penyampaian dan tentu saja saya setuju tadi bahwa konteks itu menjadi sangat penting begitu nah KSP sendiri terus apa namanya untuk Kediputian Komunikasi Politik Kisah Informasi terus menyusun daily briefing yang disebarkan ke semua kementerian lembaga untuk sinkronisasi narasi tapi ini kan bukan hanya pandemi kalau untuk kantor staf presiden tapi untuk semua isu semua apa namanya semua topik lah begitu nah tapi kalau kita bicara pandemi sekarang ada di KC Pen yang sudah dibentuk dan khususnya mengenai vaksin yang segera akan diselenggarakan ini pintu komunikasi ada di sana dan juga pandemi ya secara keseluruhan meskipun kami juga di KSP masih bisa berkomentar ya terkait dengan apa namanya kebijakan-kebijakan umumnya begitu ya tapi teknis ada di ada di mereka ya dan saya setuju betul memang saat ini kita merlukan saja statement-statement dari ekspert dan dari lima judul bicara kalau tidak salah ada empat atau mungkin seluruhnya itu akademis yang memang punya pengetahuan ya cukup apa solid tentang sisi kesehatan dari 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 apa COVID-19 ini obat vaksin treatment dan lain sebagainya ya jadi sekali lagi apa namanya saya berterima kasih sekali ya forum ini banyak memberikan masukan-masukan ya terutama evaluasi jadi kita sepakat bahwa apa namanya evaluasi itu menjadi sangat penting ya karena memang kemarin itu apa namanya sedemikian dinamis ya sehingga ya semua dilakukan secara paralel termasuk koordinasi saya komentari sedikit tentang pemerintah daerah punta pusat sebenarnya tidak ada yang sustansial ya semuanya bekerja untuk mengatasi pandemi ya karena kecepatan krisis ini atau kecepatan apa pandemi ini ya sedemikian rupa ya makan itu saja terjadi miss ya kadang-kadang tetapi itu dinamika yang segera diselesaikan ya seperti kemarin waktu Pak Gunur Jakarta mengumumkan mengenai kembali ke apa namanya PSBB awal begitu ya lalu ada keributan karena ya banyak yang apa namanya kurang sependapat dan sebagainya ya tapi segera kemudian dikoordinasikan lalu pun akhirnya berjalan begitu ya dan tidak ada apa namanya gejolak ya jadi saya kira hal-hal yang kaitannya apa namanya dinamika di antara pemerintah pusat dan daerah itu biasanya ya hanya temporari ya itu bagian dari proses kebijakan ya dan yang sudah-sudah terselesaikan dengan cepat dan tanpa gejolak yang berarti ya biasanya kalau soal-soalnya sudah menyangkut politik ya saya yang harus bicara begitu karena ya wartawan itu kalau sisi politik pasti udah nyarinya ke saya atau gak ke Pak Ali ngabalin ya kalau sisi teknokratis ya masuk ke ya humas-humas kementerian kalau humas-humas kementerian kalau sisi politik mereka gak adain berani apa namanya bicara di TV itu ya si lemparnya ke saya itu kalau sudah tadi soal apa ketegangan antara kumunur Jawa Barat dengan Menko Pol Hukam itu pasti nanya ke saya ya tapi ya gitu gak salah saya kira itu mas terima kasih oke tapi tadi saya sebelum nanti masuk ke jubir dan bicara tentang vaksin ya sekarang kan khususnya Jawa sedang diketatkan lagi sesuai dengan instruksi dari Pak Menko Luhut seperti itu sebelumnya tadi mungkin sudah disinggung sama Bang Doni di awal saat Jakarta kembali lagi ke PSBB awal pengetatan PSBB di sekitar bulan Juni kalau gak salah sorry dia punya beberapa bulan lalu saya agak-agak lupa itu yang meminta untuk dilonggarkan adalah pemerintah pusat tapi sekarang saat kembali memasuki masa liburan panjang Nataru pemerintah pusat yang minta pengetatan nah ini ada beberapa orang mungkin yang bertanya kira-kira ini ada apa sih pemerintah pusat di awal minta dilonggarkan karena untuk alasan ekonomi dan lain sebagainya tapi hari ini diminta untuk diketatkan apalagi bicara tentang perjalanan tentang mobilitas lintas daerah nah ini orang-orang mungkin beberapa kalangan melihat bahwa ini ada tarik ulur dengan politik misalkan mungkin Bang Doni bisa jelaskan di sana kira-kira ada apa sih maunya pemerintah pusat itu ada maunya pemerintah pusat itu apa terkait dengan pengetatan ini seperti itu ya prinsipnya Presiden sudah menyampaikan di berbagai forum bahwa kita harus seimbang memainkan rem dan gas kapan kita rem seberapa dalam dan mitigasi dampaknya seperti apa dan kapan kita longgarkan rem itu dan mulai menggas kembali nah di akhir tahun ini kita injak rem karena melihat angka positif harian yang apa namanya cukup mengkhawatirkan gitu ya waktu dulu ya waktu Pak Gubernur ya apa namanya menginjak rem terus saja ada dinamika tapi selesai itu ya akhirnya kan tetap diberlakukan ya artinya ya ada diskusi lah ya karena menginjak rem di Jakarta itu dampaknya ke Tanggerang, Bogor, Depok kasih gitu jadi ada diskusi ya supaya mitigasinya bisa komprehensif ya tapi kan soft juga begitu ya kalau saya ditanya di berbagai publik apakah ini ada ketegangan politik antara pusat daerah khususnya ya DKI baru-baru ini Jawa Barat saya harus mengatakan tidak ada gitu pemerintah pusat dan daerah dua-duanya pemerintah pemerintah daerah adalah pelaksana kebijakan pusat di daerah begitu ya itu kan saya kira hal yang kita pahami bersama ya dinamika itu saya kira harus diletakkan dalam semuanya ingin menyelesaikan pandemi ini ya dengan cara seksama dalam tempoh singkat-singkatnya gitu jadi saya kira kalau ada satu dua diskusi ya antara pusat dan daerah itu biasa toh sekarang sudah ya terselesaikan dan kita satu irama dalam menyelesaikan pandemi ini sama-sama saya kira gitu mas berarti dari Bang Noni menjamin ya tidak ada ketegangan politik antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah saya hadir di beberapa berbagai rapat yang cukup tegang begitu dan ketegangan itu saya bisa sampaikan disini bukan ketegangan politik itu ketegangan antara orang-orang yang punya semangat sama untuk menyelesaikan pandemi ini secara tepat oke berikutnya tadi karena Bang Doni sempat menyinggung ada lima jubir yang dirilis oleh pemerintah khususnya dalam berbicara tentang program vaksin nasional nah ke Mbak Maria salah satu saran dari Mbak Maria adalah dari Edelman adalah menyediakan ruang untuk para saintis untuk para ilmuwan untuk para dokter dan lain sebagainya para ekspert untuk bicara tentang pandemi atau bicara tentang isu-isunya mereka nah sekarang pemerintah menyediakan lima orang yang kira-kira mereka semuanya ekspert nah apakah ini bisa menjawab kekhawatiran publik ataupun ketakutan publik terkait masalah vaksin yang halal atau tidak yang apakah berbahaya atau tidak apakah efektif atau tidak apakah itu bisa menjawab permasalahan kita selama pandemi ini itu sudah langkah positif dari pemerintah kalau kita lihat lima jubil tersebut kan ada Profesor Wiku ada dari Bio Farma ada dari Bepom ada Dr. Reisa ada Epidemiologi juga Dr. Siti Nadia kalau nggak salah nah dari situ kita harapkan memang narasi-narasi yang keluar atau informasi keluar lebih bersifat saintifik karena itu yang dinanti-nanti oleh masyarakat tapi yang terpenting bukan siapanya saja tapi konsistensi yaitu kalau udah dipilih jubilnya ya sebaiknya jangan ganti-ganti lagi gitu karena itu akhirnya jadi pertanyaan mengenai otoritas tadi yang saya sebut di awal dan juga tadi Pak Dori udah bilang mengenai tidak ada ketegangan tapi kan kita ketika kita ngomong komunikasi kan ini masa persepsi publik kalau dari persepsi publik sepertinya ada ketegangan walaupun di dalamnya tidak ada kan ini harus sebaiknya harus di address dan ketika otoritas juga dipertanyakan siapa nih yang otorize tiba-tiba ada Pak Luhut ngomong soal pandemi terus ada Pak Erick Thohir terus ada beberapa tokoh-tokoh pemerintah dengan pesan-pesan yang untungnya sekarang sudah cukup kohesif tapi awal-awal kan kita lihat pesan-pesannya sangat beraneka ragam jadi selain siapa yang sebaikin juga saintis dan akademisi tapi konsistensi dari pesan dan konsistensi jubirnya juga jangan kita harapkan ke depan tidak terlalu banyak pergantian-pergantian lagi supaya strategi juga dijelas gitu itu sih ya berarti masalah konsistensi jadi bagian yang paling penting ya karena dulu juga publik sebenarnya bertanya-tanya kok kenapa Pak Yuri diganti gitu ya di awal-awal kan publik banyak bertanya juga seperti itu kok akhirnya kenapa ke Proviku dan lain sebagainya meskipun ya kita melihat ada perbaikan dalam pola komunikasi dan lain sebagainya mungkin ke Mbak Nika kita melihat rentetan ada banyak sekali isu-isu yang menarik di tengah publik baik itu yang kontroversial maupun yang baik gitu dan isu ini berkaitan dengan komunikasi saya tahu bahwa Iluni UI punya concern yang cukup kuat terkait dengan kebijakan khususnya kemarin saat pilkada ya nah kira-kira dari Iluni UI sendiri melihat rentetan-rentetan isu-isu ini apakah ini berpengaruh dengan apa ya berpengaruh terhadap kepercayaan publik untuk menerima mereka divaksinasi kalau saya bicara kita hari ini bicara vaksin gitu rentetannya sangat banyak sekali tentunya jadi mungkin Mbak Nika juga bisa ambil pendapat di sana oke kalau pendapat pribadi saya sendiri adalah publik akan percaya dan mau ketika publik diyakinkan dengan isi pesan yang konsisten dan diberikan oleh aktor-aktor yang kredibel nah tidak ada perubahan pesan pesan yang disampaikan dari orang-orang yang sudah ditunjuk dari awal menurut saya tidak akan terjadi hal-hal yang hal-hal yang buruk ya kedepannya misalnya kalau kita ngomong tentang contoh pilkada mungkin ada baiknya dari pemerintah kan udah kejadian ya jadi mungkin ada baiknya dari pemerintah pusat menjelaskan kenapa sih pilkada itu harus ada kan selama ini masyarakat tidak dijelaskan kenapa pilkada itu harus tetap dilakukan mungkin ada berbagai pertimbangan politik berbagai pertimbangan tentang ketatangan gerakan atau secara perundang-undangan yang bisa dijelaskan secara jelas kepada publik sehingga publik merasa bahwa oh ternyata keputusan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah ataupun kelompok-kelompok yang lain itu untuk melaksanakan pilkada tersebut memang ada alasan yang jelas nah menurut saya penjelasan itu akan diterima oleh publik kok masyarakat Indonesia akan menerima dengan sangat terbuka ketika penjelasan itu masuk akal atau mereka bisa menerima bahwa oh pemerintah menjelaskannya dengan sangat jelas dan mereka bisa mencari informasi itu dengan mudah dan disampaikan oleh orang-orang yang menurut mereka kredibel untuk menyampaikan pesan itu kalau menurut saya seperti itu dari Mbak Umi mungkin ada tangkapan dikit tentang vaksin karena kan yang jadi masalah bahwa survei terbaru orang yang mau divaksin itu masih cukup rendah apalagi sekarang masyarakat yang disiplin terhadap protokol juga semakin rendah dibandingkan beberapa waktu lalu mungkin Mbak Umi apakah ini ada kaitannya dengan cara komunikasi dari pemerintah yang kurang efektif diseminasinya atau memang publiknya sendiri itu yang masih belum terlampau disiplin Bang Diki ini terkait vaksin ya vaksin ini kan sebetulnya sebuah isu yang mengemuka di akhir-akhir ini walaupun ditutup kemudian dengan sedikit happy ending karena kemudian vaksin gratis jadi ditutup dengan manis tapi itu belum seluruh cerita tapi masih ada isu Mbak katanya harus datar BPJS dulu kan walaupun sudah dikelirkan sama Pak Jokowi ya tapi kita boleh senyum sedikit ya artinya dari sisi komunikasi publik ada ini lah ada little wins lah ada ada sebuah kemenangan small wins ke kemenangan kecil disitu dari sisi pemerintah tapi yang paling penting sebetulnya bagaimana masyarakat percaya efektifitas dari vaksin ini sekarang gimana orang mau percaya kalau yang paling diandalkan sebagai sumber informasi utama yaitu tenaga kesehatan meragukan ini jadi memang informasi yang disampaikan itu udah harus wajib kudu science base karena orang kalau nggak dapat informasi yang pas nggak nggak dapat informasi yang lengkap dia akan cari sendiri dan semuanya itu akan semuanya fill in the void pemerintah harus kasih itu semua perspektif soal vaksin ini positif dan negatifnya supaya kemudian masyarakat juga tahu ya betul ada risiko disitu jadi ada two-sided message disitu supaya kemudian masyarakat terutama yang early adopters bisa melihat bahwa vaksin ini adalah salah satu solusi tapi kalau kita sudah tidak percaya apalagi kemudian ada unsur-unsur bisnis dan ekonomi di dalamnya itu kan berat jadinya PR-nya tambah berat karena trustnya juga berubah menjadi distrust dan bisa jadi mistrust itu ya mas kalau untuk vaksin jadi artinya belum seluruh PR selesai walaupun tadi ada small win disitu dan saya mungkin perlu address terkait dengan komunikasi organisasi yang dalam hal ini adalah organisasi yang menyelenggarakan fungsi untuk penanganan COVID ini pertama saya lihat ada dua masalah pertama lokusnya tempatnya itu ada di mana di mana kementerian kesehatan yang menangani pelayanan dasar di bidang kesehatan kalau ternyata yang memegang kendali untuk ini namanya itu judulnya PEN pemulihan ekonomi nasional pandeminya itu ada di mana apa kabar pandeminya ekonomi keywordsnya itu gak masuk jadi passwordnya gak match jadi gak akan masuk-masuk jadi dari lokus maupun dari sisi nama kelihatan kan apa yang jadi prioritas disitu mungkin itu pertanyaan awalnya Mbak Baria juga ya kemana sih Pak Menkes Terawan kok gak pernah ngomong terkait vaksin terkait pandemi yang dikeluarkan hanya sebatas peraturan dan sebagian itu yang saya tanya juga ke Bang Doni Bang Doni kira-kira kok kenapa penanganan pandemi ini pada akhirnya Menkes kurang punya kendali gitu meskipun ada perwakilan jubir disana ya Direktur Pengendalian Penyakit Menular kalau gak salah kira-kira kemana sih Pak Menkes dalam isu-isu terkait pandemi ini karena nyatanya kayaknya publik butuh kepercayaan lebih dari Pak Menkes untuk bisa bicara dan menjelaskan tentang pandemi ini apakah ada unsur tadi kalau Bang Doni bilang saya bicara tentang politik apakah ada ini isu-isu politiknya gitu atau jangan ini pure masalah lain gitu saya bisa jawab ini kalau saya pastikan forumnya tertutup tapi kalau ini ada wartawan saya gak berani tapi kabar baik ya kabarnya baik ya tapi ya karena saya tahu ini terbuka saya bilang semuanya baik-baik saja oke normatif kita mengatakan bahwa ya semua kementerian sekarang berkoordinasi di bawah payung apa namanya komite pen itu itu kan nah Pak Terawan saya kira sudah ada yang mewakili dari kementerian kesehatan dari POM juga ada semuanya saling mengisi begitu dan yang terpenting adalah effortnya itu koordinat dan narasinya sama begitu ya jadi saya kira tidak perlu dipersoalkan kemana Pak Terawan masih bekerja seperti biasa ya menyelesaikan banyak masalah dimana apa namanya pandemi sekarang yang menjadi fokus utama pandemi COVID-19 jadi fokus utama begitu ya tapi memang karena ini pandemi maka ini tidak bisa singular penyelesaiannya tapi harus multi sektoral oleh karena itu semuanya dikoordinasikan di bawah komite PEN ya dan saya kira semua evaluasi tentang komunikasi publik ya yang disampaikan jadi forum ini penting sekali ya karena sudah dikatakan ya jangan sampai kemudian terjadi distrust ya bahkan mistrust gitu sementara yang kita lakukan ini kan ya sejogianya untuk kepentingan kita bersama ya apa yang dilakukan pemerintah kan sejogianya adalah untuk apa mengembalikan kesehatan masyarakat yang merupakan apa namanya titik tolak dari pemulihan ekonomi jadi saya kira cuma itu yang bisa saya sampaikan ya tentang kementerian kesehatan mungkin terakhir saya sebelum masuk ke topik lainnya sebelum menutup sesi ini publik nampaknya butuh diakinkan tentang vaksin ini bang meskipun padahalnya kita sudah ada kemenangan ya akhirnya vaksin bisa gratis untuk seluruh rakyat Indonesia walaupun Pak Jokowi bilang maksimal 70% dari rakyat kemarin Pak Faisal Dasri sempat mengkritik keras terkait kartelisasi vaksin ini ke perusahaan-perusahaan BUMN nah publik juga butuh diyakinkan vaksin ini pure ini urusan kesehatan atau ada intrik-intrik politik atau intrik-intrik bisnisnya itu yang publik perlu diyakinkan melalui Bang Duni mungkin ya oke jadi penugasan ke BUMN khususnya Bio Farma itu karena Bio Farma yang selama ini ya sudah memiliki pengalaman ya dalam soal vaksin gitu ya bahkan beberapa vaksin yang di produksi Bio Farma itu sudah dipakai juga oleh banyak negara lainnya jadi kita lupa bahwa kita punya BUMN yang eksportir vaksin ya dan karena pengalaman itu karena infrastrukturnya sudah cukup memadai ya maka terus saja apa namanya kita keserahkan itu untuk apa namanya menjadi ya dari vaksinasi ini begitu nah apakah ini kartel ya apakah ini bentuk monopoli saya kira tidak begitu ya yang dilakukan pemerintah adalah mendatangkan vaksin yang bisa dalam jumlah besar ya dan apa namanya cukup efektif begitu ya karena kita tahu sekarang semua negara ya sedang mencari vaksin ke seluruh negara lainnya ya jadi saya kira availability itu juga menjadi issue ya tapi saya tidak ingin bicara panjang mengenai ini karena sudah ada juru bicara-juru bicara yang ditunjuk ya nanti mereka pasti akan menyampaikan informasi yang lebih detail ya mengenai vaksin yang tadi juga dituntut untuk bisa dijelaskan seterang beneran mungkin ya apa ini vaksin yang akan diberikan kemudian efektifitasnya ya dan lain sebagainya jadi saya kira nanti akan ada apa namanya key person lah yang tepat untuk menyampaikan soal vaksin ini oke berikutnya mungkin saya mau bicara tentang lebih ke sisi bisnis mungkin ya karena ini juga jadi salah satu issue yang menarik karena kita bicara kesehatan satu lagi kita bicara ekonomi nah ini mumpung ada dari PR agensi dari PR konsultan saya ingin bicara atau ingin tanya saat ini kita melihat ada tadi Bang Doni bilang ada tarik rem atau maju maju rem maju rem dari pengetatan PSBB gitu apakah cara komunikasi pemerintah yang mungkin mendadak mungkin tidak konsisten karena di awal bilang udah kita longgarkan tapi tiba-tiba diketatkan apakah itu punya dampak signifikansi yang sangat besar gitu bagi sektor-sektor swasta meskipun beberapa asosiasi telah bilang bahwa ini sangat berdampak tapi dari sisi PR agency dari sisi komunikasinya apakah itu sangat-sangat berdampak terhadap bisnis di Indonesia seperti itu apakah itu berdampak untuk Mbak Maria mungkin karena saya tahu mungkin klien-kliennya Mbak Maria pasti banyak yang punya cerita-cerita unik ya di bawah edelman iya tentu saja dampaknya besar sekali terutama kita juga tidak bisa melakukan planning ya dan tidak bisa memprediksi arah pemerintah ini kemana fokusnya kemana apakah yaudah pure economy jadi kita juga bisa bebas planning based on that ataukah tiba-tiba bergeser lagi nih ketika kita lihat kemarin kembali harus tes swab misalkan jadi kan semua sektor pariwisata perhotelan juga langsung langsung terdampak tanpa ada diskusi dulu dengan pelaku usaha mungkin jadi mungkin kita mengerti ya keadaannya memang tidak serba tidak pasti namanya sedang pandemi tapi akan lebih baik jika ada suatu forum komunikasi dimana pemerintah ada komunikasi dulu dengan kelompok-kelompok pengalaku usaha yang paling akan terdampak sehingga mereka bisa melakukan setidaknya persiapan dan planning persiapan dan mitigasi sebelum terjadi dampak yang besar dengan dengan bisnisnya gitu terutama dan kalau kita lihat sekarang kalau kita mau mengembalikan bukan mengembalikan kita mau menggerakkan lagi roda perekonomian kuncinya kan bukan hanya perusahaan global yang punya kantor-antor besar di sini tapi juga pengusaha-pengusaha di sini yang sekarang serba gak pasti jadi memarkirkan duitnya di luar nah mereka untuk balik lagi duitnya ke sini kan kita harus punya security dulu nih security dalam sense pandemi ini the government is on top of everything in handling pandemi itu yang belum dirasakan oleh pelaku usaha jadi makanya tadi kita saya tunjukkan hasil survei kita akhirnya pengelaku usaha take the lead aja sendiri they just decide what they want to do karena mereka dari paling nunggu pemerintah belum ada arah yang jelas nah sebaiknya kan ke depan kita hand in hand jadi kalau bisa komunikasinya lebih lancar dengan pelaku usaha jadi narasinya dibedakan anak publik pelaku usaha juga dibedakan cara komunikasi dan jalur komunikasinya gitu karena kan mereka aspek penting dari pengelolaan ekonomi kalau mereka mungkin ada tanggapan karena kita lihat beberapa usaha menjerit bahkan usaha-usaha di retail di mong mereka menjerit kok saya dikasih taunya mendadak ya kebijakan ini tapi kami nggak pernah diapresiasi kita udah bikin protokol kesehatan yang sangat kreatif di restoran tapi kita malah nggak diapresiasi malah yang ada kita diberi pengetatan lagi yang akhirnya berdampak terhadap bisnis mungkin Mba Nika ada tanggapan terkait itu mungkin kurang lebih sama-sama Kak Maria dan kembali ke pernyataan saya sebelumnya bahwa kalau saja pemerintah melakukan perjelasan pesan itu dengan baik dan jelas kepada pelaku bisnis baik yang sektor paling kecil sampai perusahaan besar atau perusahaan dari luar negeri menurut saya tidak akan terjadi goncangan yang terlalu besar walaupun tetap akan ada goncangan karena kita ngomong masalah pandemi di sini nggak mungkin ada orang yang tidak merasakan efeknya dari pandemi ini tetapi masyarakat akan jauh lebih tenang ketika ada pesan yang disampaikan atau komunikasi yang konsisten dari pemerintah sehingga mereka seperti kata Kak Maria juga mereka bisa mempersiapkan diri apa yang harus saya lakukan ke depannya tidak semua serba tiba-tiba hari ini saya boleh buka sampai jam 10 malam besok saya harus tutup jam 7 malam atau besok cafe-cafe boleh buka tapi bagian outdoor dan sebagainya jadi ada apa ya ada pesan yang kurang konsisten dari pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mungkin pemerintah pusat juga bisa menjelaskan kepada publik bahwa sebenarnya pengaturan pebisnis ini menjadi tanggung jawab dari atau maupunan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sehingga tidak ada kebingungan dari para penggiat sektor ekonomi untuk mana nih peraturan atau kebijakan atau pesan yang harus saya jalani pada masa ini gitu kalau saya boleh nambahin mas dikit aja boleh boleh jadi saya mau nanggapin tadi Mbak Umi sempat ngomong bahwa ini masalah nyawa manusia itu yang pertama kita harus garis bawahi ini masalah nyawa masalah human life sebenarnya pelaku usaha juga akan mengerti kok kalau saja pemerintah memang menggaris bawahi ini oke kita harus tutup karena mau gak mau ini ini tentang orang kita mau menyelamatkan warga kalau misalkan narasinya jelas apa yang menjadi fokus menjadi prioritas adalah nyawa manusia yaudah pelaku usaha juga akan nurut kok tinggal otoritasnya juga jelas ketika menyampaikan itu aja sih mas oke oke mungkin sebelum saya minta ke Bang Doni dan kata-kata penutup dari kita ke Mbak Umi apakah teriakan-teriakan dari teman-teman pengusaha hari ini terkait inkonsistensi tentang kebijakan atau komunikasi yang mendadak apakah ini mencirikan bahwa rencana pemerintah untuk membangun strategi itu tidak mapan gitu karena kan harusnya ya harusnya kan ini bisa disampaikan dari jauh-jauh hari meskipun dalam beberapa kesempatan ya pemerintah bilang ya semua kebijakan mereka berdasarkan sains dan situasi apakah itu memang kita tidak bisa bikin rencana yang lebih panjang atau seperti apa kira-kira Mbak Umi bisa bantu jelaskan baik komunikasi itu adalah ujung dari sebuah kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai yang mau dipromosikan hal-hal yang memang mau disampaikan pada publik jadi pesan-pesannya itu semuanya itu sebetulnya punya nilai substantif yang kemudian dikomunikasikan jadi ujungnya kalau dilihat dari apa yang terjadi saat ini saya kurang yakin ada strategi karena kebingungan yang dirasakan itu kan sudah menunjukkan dengan sendirinya ketiadaan itu bagaimanapun sebuah strategi komunikasi kan dimulai dengan analisi situasi dan analisi situasi itu kan juga untuk melihat perspektif dari semua pemangku kepentingan yang ada jadi semua interest ini kan kita bicara soal nation yang interest itu beda-beda antara bisnis warga kemudian pemerintah pemerintah mana dulu pemerintah daerah pemerintah lembaga kementerian semuanya itu punya masing-masing dan ini kan perlu disatukan diselaraskan ada alignment di situ yang semuanya itu harus tercapuk di dalam sebuah strategi komunikasi jadi semuanya itu sudah di sudah jadi input dari sebuah upaya proses yang memang akan diambil proses atau action plan yang akan diambil oleh pemerintah jadi dari situ kelihatan cuma kita kan tidak boleh berhenti sampai di sini terus so what ini sudah 9-10 bulan seharusnya sudah ada proses belajar di situ dan belajar itu berarti adalah mengambil data sebanyak-banyaknya mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan memilahnya dan melihatnya bagaimana kemudian ke depan ini mesti dilaksanakan dirancang secara komprehensif jadi belajar dari kesalahan itu kan bagiannya kalau tidak ada yang tidak salah cuma bagaimana kemudian kita bisa memperbaiki kesalahan itu tapi kalau salahnya terus-terusan pertanyaannya gimana itu dikembalikan lagi kepada aktor-aktor yang terlibat di dalam sini karena ini adalah sebuah disrupsi yang tidak ada presidennya sebelumnya kita semua belajar kok di sini dan semuanya mencoba salah benar trial and error cuma sekarang bagaimana supaya peluang untuk belajar ini bisa digunakan sebaik-sebaiknya pemerintah juga dalam hal ini sebagai aktor utama harus belajar dari apa yang sudah terjadi yang saat ini dan ini mungkin salah satu forum yang mungkin bisa menjadi semacam input selain juga data-data yang sifatnya hard facts hard evidence untuk memberikan masukan 2021 apa kabar nih itu ya oke banyak input terkait matelah bisnis yang intinya adalah kita perlu banyak belajar lagi karena ini udah kejadian berkali-kali dan kita harapkan di 2021 ekonomi kita semakin membaik tidak lagi terjebak dalam resesi dan mungkin Bang Doni tanggapannya sekaligus karena waktu kita tinggal 10 menit lagi kita akan akhir ini sampai jam 12 siang bisa kasih kata penutup dan kesimpulan kira-kira apa sih yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depan termasuk juga oleh KSP dalam hal komunikasi publik dan politik seperti itu baik saya kira sebagai penutup saya ingin menyampaikan saja bahwa berbagai masukan tadi saya kira menjadi sangat penting dan kita juga di KSP juga sering membuat focus group discussion untuk menyerap berbagai masukan terkait dengan komunikasi pemerintah begitu dan juga bekerjasama dengan barang koordinasi Humas ya bako Humas ke menterian lembaga yang ada di bawah dan Kominfo begitu ya supaya ada tadi ya keselarasan dalam soal narasi terkait dengan apa namanya pandemi ini ya memang kita sekali harus mengakui bahwa pemerintah juga banyak belajar begitu soal rem dan gas misalnya kalau yang nyeberang masih jauh kita bisa rem pelan-pelan dan mengabarkan kepada penumpang berpegangan tapi kadang-kadang yang nyeberang tiba-tiba sehingga kebijakan harus segera ditarik rem harus segera ditarik begitu dan ya memang penumpangnya ya satu dua ada yang terbentur kaca tapi memang kita tetap harus belajar ya karena ini uncertain ya kita harus belajar bagaimana mengelola uncertainty khususnya dalam soal komunikasi ya jadi saya tidak akan berpanjang lebar saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya semua masukan yang disampaikan oleh seluruh panelis di forum ini ya dan saya pastikan bahwa ini akan menjadi masukan penting ya bukan hanya untuk KSP ya tapi untuk pemerintah secara keseluruhan terutama kementerian-kementerian yang sekarang sedang berkoordinasi ya untuk menangani pandemi ini sisi kesehatan maupun ekonomi ya jadi sekali lagi saya cuman terima kasih mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa mendiskusikan hal ini kembali terima kasih oke terima kasih Bang Doni atas penutupnya tetap semangat untuk teman-teman pemerintah karena perjuangannya masih sangat panjang ya dan kita belum tahu vaksin kapan bisa terlaksana secara keseluruhan untuk berikutnya ke Mbak Maria silahkan Mbak kira-kira apa sih yang perlu kita lakukan sebagai bahan evaluasi bukan hanya pemerintah tapi juga kita ya sebagai masyarakat juga dari teman-teman dari swasta pertama-tama terima kasih sudah ada kesempatan ini kita juga bisa sharing pemikiran kita dan sekali lagi pemikiran ini kita share berdasarkan atas keperdulian kita terhadap the future dari bangsa ini jadi kita harus saling mengerti bahwa pada dasar ini keperdulian nah kalau kita lihat masing-masing sektor swasta kelompok masyarakat kan sudah berusaha mengambil role dalam situasi ini tapi memang ada ada capeknya ada capeknya ketika awal-awal kita lihat banyak donasi banyak kegiatan sekarang udah mulai melemah karena dan orang juga udah mulai ya ya sudah lah kita lihat aja apa yang terjadi nah sekarang saatnya kita nunggu peran pemerintah karena kita sudah berusaha ngasih masukkan banyak kajian banyak sekali webinar-webinar membahas mengenai strategi komunikasi pemerintah tinggal sekarang bolanya di pemerintah apa yang akan dilakukan dengan seluruh masukan-masukan ini karena ini kan ini learning proses dan apa yang terjadi kemarin ya sudah kita belajar saja dari situ tinggal ke depannya kita bisa bantu di mana nih untuk menyusun strategi ke depan dan sebagai pelaku usaha sebagai PR agency kita welcome sekali kalau pemerintah kapan saja butuh dibantu nah tentunya ini tergantung pemerintah lagi butuh dibantunya apa butuh dibantu dari kelompok masyarakat mana kalau misalnya ada perencanaan dan kita tahu kita bisa bantu di mana kan enak ke depannya kalau sekarang kan juga kita kita butuh leadership arahan dari leadership sekarang ini seperti itu mas kalau dari saya oke terima kasih Mbak Maria saya tahu pasti klien-kliennya Edelman juga sangat tertindas ya dengan cara bukan tertindas sangat-sangat terdampak dengan strategi komunikasi dan berbagai macam isu terkait pandemi gitu semoga sehat-sehat selalu berikutnya Mbak Umi mungkin ini sekalian juga menjawab pertanyaan dari teman-teman di chatbox ya baik ya saya baca jadi memang betul untuk konten Kementerian Kesehatan harus mengambil peran aktif di sini lebih aktif dari 2020 dan untuk strategi komunikasinya harus dibantu oleh Kominfo karena ini harus sinergi dari dua entitas ini agar kemudian komunikasi publik untuk masa pandemi ini bisa berjalan lebih efektif saya harus mengutip satu pernyataan dari seorang menteri dari Singapura bahwa pandemi ini membuka setidaknya tiga hal membuka dan merefleksikan setidaknya tiga hal dari nation satu good governance dua healthcare system dan tiga social capital tiga hal ini yang akan terlihat ketika masa pandemi dan mudah-mudahan kita bukan sebuah bangsa yang buruk muka cermin dibelah tapi belajar dari sini jadi satu kata kunci untuk proses ini adalah iterasi belajar dan belajar terus jadi kita tidak boleh rugi walaupun kena pandemi juga tidak boleh rugi artinya ada pembelajaran di situ makin lama makin pinter makin lama makin bisa menangani ini walaupun learning proses masing-masing itu pasti ada dimensi waktunya masing-masing tapi semua ini perlu arahan dari pemerintah selaku aktor utama dan visi leadership yang kuat itu saja dari saya terima kasih terima kasih Mbak Umi Salamah atas penutupnya terakhir ke Mbak Nika dari Iloni UI kira-kira apa yang bisa kita evolusi bareng-bareng terutama dari Iloni UI kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya kita punya pola komunikasi yang semakin mapan dan baik mungkin dari Iloni UI kita untuk evaluasi akan berakhir di hari ini karena kan tahun 2020 akan segera berakhir bahwa diharapkan dengan diskusi ini pemerintah jadi mendapat banyak masukan dari berbagai macam pihak sehingga nanti akan ada perubahan yang sangat signifikan untuk pola komunikasi di kedepannya sehingga nanti mungkin sesuai dengan petunjuk dari Bang Andre juga bahwa kita bertugas untuk membantu dan mengawasi pemerintah serta masyarakat jadi dari mulai Januari nanti kita akan mulai lagi bekerja untuk melihat membantu terus mengingatkan kembali pemerintah bahwa ini loh yang kemarin kita evaluasi di tahun lalu semoga tidak terjadi hal yang sama dan mengulang kejadian yang sama dan kita berharap pandemi ini akan segera berakhir dengan apa ya keinginan bersama dari berbagai pihak tidak hanya pemerintah tapi juga dari sektor-sektor lain publik pebisnis dan yang lain-lain sehingga kita bisa menghadapi pandemi ini dengan sangat baik dan berakhir dengan cepat amin amin itu aja dari saya terima kasih siap terima kasih Mbak Nika dan terima kasih pada seluruh panelis yang telah bergabung hari ini dan berbagi cerita pas banget kita Jom 12 mungkin sebagai penutup saya ingin mengulang lagi apa yang pernah dosen saya bilang tentang pandemi bahwa pandemi ini bukan sebuah memori kolektif tidak ada satupun dari kita yang pernah merasakan pandemi sebesar ini sepanjang 1908 pun kita tidak pernah punya perasaan yang sama kita tidak pernah pernah punya pengalaman yang sama menghadapi pandemi dan tadi balik lagi kita pasti akan saling belajar terutama terkait masalah komunikasi karena dengan komunikasi yang baik lah kita punya kebijakan yang baik punya manfaat yang baik punya objektif yang baik dan kita yakin pandemi akan bisa cepat selesai untuk berlangsungan kehidupan kita yang lebih baik tentu ke depannya terima kasih untuk Bang Doni dari KSP Mbak Nika dari Iluni Mbak Umi dari Puskap.com Visi Pui, Mbak Maria dari Edelman atas waktunya salam sehat sehat selalu semoga tetap bugar dan tetap bisa ketemu lagi ya nanti lain kesempatan di forum-forum Iluni lainnya dan saya mengingatkan ke teman-teman untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan ingat 3M intinya menjaga jarak mencuci tangan selalu dan menggunakan masker dimanapun Anda berada ya seperti Bang Noni lah di depan kamera tetap pakai masker gitu terima kasih atas kesempatan selamat menikmati